Pemirsa tersangka penipuan online yang juga menyiasat putra Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap ternyata masih di bawah umur. Empat tersangka yang ditangkap rata-rata berusia 15 hingga 16 tahun. Kalo penerangan masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjenpol Awi Setiono mengatakan pelaku atau pemilik akun Instagram berada di Aceh dan Medan. Empat tersangka yang tertangkap berinisial AF, GR, MR dan DFY. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan digunakan untuk berfoya-foya. Sebelumnya, kasus bermula dari laporan atas nama Nurul Firmansah tanggal 8 September 2020. Setelah dikembangkan, ternyata penipuan berkedok penjual busana di akun Instagram ini juga menyasar ke putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Namun karena masih di bawah umur, pelaku kemungkinan akan dikembalikan ke orang tua atau dilakukan restorasi justice. Dan setelah dilakukan lidik secara mendalam, setelah kita cek akun, mulai dari lokasi, kemudian ini milik siapa, kemudian identitas yang bersangkutan, ternyata kita dapatkan akun-akun itu ada di wilayah Aceh dan Medan. Kemudian penyidik menemukan ada empat tersangka. Yang pertama, atas nama AF, kemudian GR, kemudian MR, dan DFY. Rata-rata anak ini di bawah umur, antara 15 sampai 16 tahun, masih duduk di kelas 7, ulangi, kelas 7, 8, 9, SMP ya. Masih di bawah umur. Kemudian, karena memang ini mengingat kasus ini di si pelaku umur di bawah umur, makanya kita koordinasikan dengan bapak setempat. Ya, pemirsa sebelumnya, anak bungsu Presiden Jokowi Dodo yang juga merupakan seleb Twitter, Kaisang Pangarap pernah menceritakan pengalamannya dengan penipu online. Kaisang mengunggah percakapannya dengan penipu online itu di Twitter 1 September silam. Dalam tweetannya itu, Kaisang mengatakan ada yang mau menipunya dengan dalih menang lelang. Direct message dari akun Instagram at lookluckycatsauction itu diterima Kaisang pada 30 Agustus 2020. Namun, baru dibalas oleh Kaisang pada tanggal 1 September 2020, alias melewati batas waktu yang diminta, yaitu 1x24 jam. Kaisang akhirnya tetap mengirimkan uang dengan jumlah minimal transfer, yaitu Rp10.000, ditambah ongkos transfer sebesar Rp6.500. Selain itu, ia menulis deskripsi pada pesanannya bahwa ia tahu sang pemilik akun yaitu Aan berada di mana. Terima kasih telah menonton! Kaisang mengenai penipuan online itu ramai disambut netizen, tak sedikit yang mengadu mengalami nasib serupa telah menjadi korban penipuan online. Kaisang rutin membagikan pengalamannya bersama beberapa penipu online selama sepekan pada awal September silam. Salah satunya akun Ed Aulia Dwiki yang mengaku dirinya juga menjadi korban penipuan online. Ia meminta Kaisang untuk mengecek akun yang telah menipunya itu. Ada lagi akun Kawan Raja yang meminta Kaisang untuk maju terus dan pemirsa berikut sejumlah tanggapan warga net lainnya. Terima kasih telah menonton!